Halo teman-teman sekalian kita bertemu lagi dalam perkulihan struktur data kali ini kita akan membahas struktur data Q gambaran umumnya dari struktur data Q seperti ini ya jadi ini kebalikan dari struktur data stack kalau struktur data stack itu biasanya urutannya adalah yang masuk duluan itu nanti yang keluar duluan atau biasanya diterjemahkan sebagai tumpukan ya sedangkan Q nanti ilustrasinya itu merupakan sebuah antrian ya yang datang duluan nanti dia yang keluar duluan proses pengeluaran nanti kita sebut sebagai DQ ya sedangkan proses pemasukan data baru adalah kita sebut sebagai NQ ya dan disini cara penataannya kita sebut sebagai Q oke kita masuk ke daftar isi ya dari pembelajaran kita nanti kita mulai dari pengantar ya kemudian kita pelajari jenis-jenis Q ya kemudian dari jenis-jenis Q itu nanti ada simple Q, circular Q, priority Q, ada double ended Q nanti masing-masing kita lihat ada contohnya berikutnya nanti kita mempelajari tentang karakteristik Q ya operasi-operasi dasar pada Q ya kemudian operasi NQ, DQ tadi yang sudah kita singgung ya kemudian nanti kita pelajari fungsi dan kegunaan pada Q ya kita lihat kelebihannya, kekurangannya dan nanti ada bagian penutupnya ya kita mulai dari pengantar dari Q ini ya Q adalah struktur data linier yang menerapkan prinsip operasi dimana elemen data yang masuk pertama akan keluar lebih dahulu ya ini nanti kita sebut sebagai Vivo yaitu first in, first out ya berbeda dengan struktur data stack yang menyimpan data secara bertumpuk ya tadi sudah kita singgung ya dimana hanya terdapat satu ujung ya satu ujung keluar masuk lah istilahnya ya yang terbuka untuk melakukan operasi data struktur data Q disusun justru disusun secara horizontal dan terbuka di kedua ujungnya tapi nanti tempat masuknya biasanya tidak bisa sekaligus sebagai tempat keluar ujung pertama atau head ya digunakan untuk menghapus data sedangkan ujung lainnya atau tail atau bagian buntutnya ya ini digunakan untuk menyisipkan data persamaan antara stack dan Q adalah keduanya dapat diimplementasikan menggunakan struktur data linked list atau array nanti kita implementasikan menggunakan keduanya bisa ini ya contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menggambarkan struktur data Q adalah barisan orang yang menunggu untuk membeli tiket di gedung bioskop atau antrian-antrian pada umumnya ya sekarang kebanyakan kayak layanan-layanan umum puskusmas perpustakaan juga sudah menggunakan sistem antrian seperti ini ya orang yang baru datang akan bergabung dengan barisan dari ujung dan orang yang berdiri di depan akan menjadi yang pertama mendapatkan tiket dan meninggalkan barisan demikian pula dalam struktur data Q ya data yang ditambahkan terlebih dahulu akan meninggalkan antrian yang terlebih dahulu nah kalau zaman dulu kan antriannya berdasarkan orang yang itu ya yang berdiri di tempat ya tapi sekarang kebanyakan antrian sudah menggunakan sistem komputer ya sehingga nanti yang datang duluan ambil nomor antrian ya dan dia duduk di sembarang tempat pun nanti akan dipanggil sesuai dengan nomor antrian yang datang duluan ya oke ilustrasinya nanti kurang lebih seperti ini ya Q kosong nanti seperti ini ya kemudian NQ tambah data 1 ya kemudian NQ lagi ya data kedua nanti akan ada di sisi kiri ya kemudian ketika DQ atau dikeluarkan maka yang tadi masuk duluan dia akan dikeluarkan duluan ya pada gambar tadi ya karena elemen 1 ditambahkan ke antrian lebih dulu daripada 2 maka 1 adalah elemen pertama yang akan dihapus di kemudian waktu ya dari antrian hal ini mengikuti aturan operasi Vivo ya dalam istilah pemrograman menempatkan item dalam struktur data Q disebut sebagai NQ ya sedangkan operasi menghapus atau mengambil data ya dari Q nanti kita sebut sebagai DQ ya kita dapat mengimplementasikan Q dalam bahasa pemrograman apapun ya yang populer sekarang hanya digunakan ya baik C, C++, Java, Python, C Sharp, ataupun PHP dengan spesifikasi yang hampir sama ya oke berikut ini adalah implementasi Q dengan bahasa pemrograman PHP ya oke untuk implementasinya kita langsung ke contoh program ya nah disini ada contoh sebuah kelas ya kita kasih nama Q ya di dalamnya ada properti Q ini ya kemudian ada konstruktor ya this Q kita isi dengan array kosong ya kemudian menambahkan elemen ke dalam antrian atau NQ ya yaitu fungsi NQ ya fungsi NQ ini dipanggil dengan parameter item ini ya maka proses di dalamnya adalah array push ya atau menambahkan array ya this NQ item ya kemudian fungsi kedua atau metode kedua adalah fungsi DQ ya yang pertama di cek dulu ya jika Q nya kosong ya maka return ya antrian kosong tidak ada elemen yang bisa dihapus atau diambil ya ingat kalau DQ itu nanti dia akan mengembalikan nilai yang baru saja dihapus ya nah ini array shift this NQ ya dia mengembalikan nilai yang baru saja dihapus menggunakan array shift ya kemudian berikutnya memeriksa apakah antriannya kosong ya tadi ini ya dipanggil disini ya is this empty ya kalau empty ya artinya dia akan mengembalikan nilai throw ya berikutnya adalah menghitung jumlah elemen dalam antrian ya nah fungsi ini dia menggunakan fasilitas count dalam array ya this Q ini ya size ya jadi nanti dia mengembalikan menghitung nilai count nya ada berapa ya oke kemudian dari kelas ini ya kita implementasikan membuat objek baru ya kita kasih nama Q ya new Q ya pertama kita NQ 1 kita tambah dengan angka 1 ke dalam antrian ya kemudian kita Q angka 2 ya menambahkan angka 2 ke dalam antrian ya nah kemudian kita cek ya pertama elemen yang dihapus dari antrian kita DQ ya dari ini ya maka nanti yang keluar adalah yang nomor 1 semestinya ya outputnya 1 kemudian elemen kedua kita hapus lagi ya menggunakan DQ ini ya maka dia akan keluar 1 lagi ya setelah dikeluarkan dua-duanya maka semestinya nanti kosong ya oke agar lebih menarik ya mungkin setelah kita NQ dua-duanya ya kita berikutnya disini kita NQ ya karena NQ nya disini tidak dicetak ya oke kita tambahkan NQ disini ya yaitu angka 3 oke nah kemudian nanti ketika dicek ya ini dihapus dua kali ya pertama dia dimasukkan angka 1-2 ya kemudian dihapus dihapus ya semestinya 1-2 hilang ya dan kemudian ditambahkan angka 3 maka ketika dicek ya semestinya nanti size-nya adalah 1 ya nah ini kita masukkan angka 3 oke sampai disini kita coba programnya ya ini struktur data ya oke bagian Q ya yang pertama ya nah disini untuk NQ nya tidak mengembalikan nilai ya tapi disini jumlah elemen dalam antrennya adalah 3 ya oh sorry 1 ya tadi yang DQ DQ ini ya oke mungkin programnya bisa sedikit kita modifikasi lagi ya misalnya disini ketika NQ ya kita ingin melihat ya item terakhir yang dimasukkan ya kemudian tadi ini keterangannya salah ya elemen yang baru saja dimasukkan misalnya ya elemen yang baru dimasukkan ya ke antrean seperti itu ya sehingga nanti hasilnya kurang lebih akan seperti ini ya ketika dikeluarkan dia menginformasikan ya yang dikeluarkan data yang bernilai berapa ya ketika dimasukkan dia juga menampilkan data yang bernilai berapa kemudian size nya ya dia mengembalikan nilai yang terakhir ada disini ya oke kita kembali ke sini ya tadi ini sudah kita bahas ya nah outputnya nanti kurang lebih tadi sebelum kita modifikasi seperti tadi ya implementasi tadi menggunakan array dalam PHP untuk menyimpan elemen-elemen ke dalam antrean kita dapat menambahkan elemen ke antrean menggunakan metode NQ dan menghapus elemen pertama dari antrean menggunakan metode DQ metode SMT digunakan untuk memeriksa apakah antreannya kosong dan sedangkan metode size digunakan untuk menghitung jumlah elemen dalam antrean struktur data Q umumnya digunakan untuk mengelola trade dalam multi trading dan menerapkan sistem antrean prioritas pada program komputer ya termasuk aplikasi-aplikasi sistem antrean yang ada di fasilitas umum yang banyak ada sekarang ini ya nah jenis-jenis Q ini nanti secara umum ada 4 ya yang pertama adalah simple Q ya simple Q tadi yang sudah kita contohkan ya simple Q adalah struktur data Q paling dasar dimana penyisipan item dilakukan di simbol belakang bisa kita switch sebagai rail atau tail ya dan penghapusan terjadi di simbol depan atau front ataupun head ya nah contohnya nanti kurang lebih seperti ini ya sesuai dengan contoh yang tadi sudah kita demonstrasikan ya ini bagian depan ya dan ini bagian belakang ya dia nanti berurutan saja ya ini yang apa yang paling mudah dicontohkan lah tadi dicontohkan dalam sistem antrean ya kemudian yang berikutnya adalah circular Q pada circular Q simbol terakhir terhubung dengan simbol pertama Q jenis ini juga dikenal sebagai ring buffer karena semua ujungnya terhubung ke ujung yang lainnya penyisipan terjadi di akhir antrean dan penghapusan di depan antrean ya jadi nanti setelah 0 ini terhubung dengan 7 ya tapi nanti penyisipan selalu ada di sini nanti dia bergeser ya tapi nanti secara umum dia berputar seperti ini ya pengambilan nanti juga dari yang angka 7 dulu ya oke kita masuk ke contoh ini ya yaitu circular Q ya oke nanti kurang lebih kode programnya seperti ini ya kita punya sebuah kelas circular Q ya kemudian ada property Q, front, rear, dan size ya kemudian bagian konstruktornya ya size-nya diisi dengan size yang dimasukkan ya karena di awal nanti kita harus menentukan size dari circular Q ini ya kemudian Q ini nanti berupa area kosong ya sejumlah size ini ya nah nilai pertama adalah 0 ya sejumlah size ya nah ini ada sedikit penjelasan ya mengenai cara membuat array dengan menggunakan array fill ini ya array fill ini adalah fungsi PHP yang digunakan untuk membuat sebuah array parameter 0 ini ini adalah indeks awal untuk array dalam hal ini array dimulai dari 0 kemudian size ya ini ya ini adalah ukuran dari array yang ingin kita buat ya variasi size harusnya berisi jumlah elemen yang ingin kita miliki dalam array yang kita buat ini yaitu Q ini ya kemudian 0 ya parameter 0 ini adalah nilai yang akan digunakan untuk mengisi setiap elemen dalam array ya dalam hal ini kita mengisi dengan 0 ya kemudian ya variable front ini ya akan diisi dengan rear depan sama belakang disamakan yaitu min 1 ya kemudian kita membuat beberapa fungsi ya yang pertama adalah fungsi is full ya apakah full ya dia akan mengembalikan apakah frontnya sama dengan 0 dan rearnya sama dengan min 1 ya atau ya rearnya rear plus 1 sama dengan front ya itu nanti dia akan mengembalikan full ya karena kalau kita periksa ya frontnya ini sama dengan 0 ya depannya tidak ada isinya ya karena sedang gabung ya kemudian bagian belakangnya ya itu sama dengan sejumlah size nya min 1 ya nah itu bagian belakangnya kan ini index nya itu kan itu ya size nya min 1 ya kalau size itu kan dihitung tidak dari 0 ya sedangkan index itu nanti dari 0 sehingga dia min 1 ya atau ya rear plus 1 nya sama dengan disfrontnya jadi bagian belakang index paling belakang ya di plus 1 sama dengan yang depan ya itu kembali ke 0 lagi ya kemudian berikutnya memeriksa apakah antriannya kosong ya is empty ya jadi kita periksa aja ya apakah bagian frontnya sama dengan min 1 ya kalau min 1 dia kosong ya kemudian NQ nya ya yang pertama cek apakah full dulu enggak ya menggunakan ini ya kalau full ya antrian penuh tidak dapat ditambah lagi kemudian kalau tidak ya yang pertama ya apakah bagian frontnya min 1 ya kalau min 1 ya frontnya nanti akan dirubah menjadi 0 ya kemudian bagian belakangnya ya this rear nya ya this rear plus 1 ya kemudian dimodulus dari size nya ya kemudian NQ ya sorry ini Q ya this Q ya ditambahkan ya dengan index rear ya yang paling belakangnya ditambahkan nilainya itemnya itu ya kemudian berikutnya menghapus elemen ya yaitu menggunakan DQ ya kita cek apakah kosong ya kalau kosong ya enggak bisa dihapus ya kemudian item ini adalah Q dari this front ya yang paling depan ya kemudian ya kita cek ya apakah this front sama dengan yang belakang ya jadi kalau paling depan apakah sama dengan yang paling belakang ya kalau sama maka bagian depannya ini ya akan dirubah ya this rear ya this rear sama dengan minus 1 ya nanti akan frontnya sama dengan rear sama dengan minus 1 kalau tidak ya bagian frontnya ini ya di plus 1 ya frontnya plus 1 kemudian dimodulus dari size nya ya kemudian dia akan mengembalikan nilai itemnya ya oke itu untuk kelas template nya ya dari circular Q ya kemudian kita implementasikan ya yang pertama kita coba Q 1 2 3 4 5 ya kemudian kita NQ 6 ya antrian penuh ya karena kita tadi menerapkan ukuran dari circular Q nya adalah 5 dia bisa disisir hanya sampai 5 ini saja ya kemudian kalau kita DQ ya DQ 1 ya nanti dia akan mengembalikan nilai yang 1 ini ya karena yang paling depan ini yang paling belakang ya kemudian ya NQ ya menambahkan 6 ya ke dalam antrian kemudian kita coba DQ ya maka nanti dia outputnya yang 2 ya oke kita coba jalankan ya untuk circular Q nya ya oke ya nanti hasilnya kurang lebih seperti ini ya antrian penuh tidak dapat ditambahkan tadi di awal ya kemudian di hapus dia mengeluarkan 1 ya di hapus lagi dia mengeluarkan angka 2 ya oke kurang lebih nanti seperti itu kita kembali ke sini ya nah implementasi tadi menggambarkan circular Q dengan kapasitas maksimum yang telah ditentukan elemen-elemen ditambahkan ke dalam antrian dan di hapus dari depan antrian jika antrian penuh elemen tambahan tidak dapat ditambahkan dan jika antrian kosong elemen nanti tidak dapat di hapus ya nanti untuk hapusnya belum ya nah ini teman-teman silahkan coba eksplorasi itu dikembangkan lagi bagaimana cara menghapusnya ya kemudian berikutnya adalah priority Q ya priority Q adalah struktur data Q dimana simpul akan memiliki beberapa prioritas yang telah ditentukan simpul dengan prioritas terbesar akan menjadi yang pertama di hapus dari antrian sedangkan penyisipan item terjadi sesuai dengan urutan kedatangannya aplikasi priority Q antara lain adalah algoritma jalur terpendek jikstra ya algoritma prim dan teknik kompresi data seperti kode halfman ya oke contohnya nanti sorry ilustrasinya nanti kurang lebih seperti ini ya elemen with the highest priority nanti misalnya nomor 9 ya ketika di Q dia yang keluar 9 duluan ya nah ini NQ nya nanti NQ nya nanti dari sini ya nah contoh implementasinya nanti kurang lebih seperti ini ya untuk priority Q ya kita seperti sebelumnya ya kita buat sebuah kelas priority Q ya disana ada variable Q ya di dalam kelas itu ya kemudian konstruktornya ya kita membuat Q baru ya ini merupakan array biasa ya kemudian kita tambahkan elemen dengan prioritas keantrian ya NQ ya pertama itemnya dimasukkan ya kemudian apakah dia prioritas ya jadi ini kita masukkan ya jika tidak set Q priority ya maka this Q priority kita masukkan array ini ya kemudian kita lakukan array push ya this Q priority ya kemudian itemnya kita masukkan ya jadi nanti disini sebenarnya menggunakan array 2 dimensi ya kemudian berikutnya menghapus dan mengembalikan elemen prioritas tertinggi ya yaitu kita gunakan public function DQ ya jika kosong ya maka dia mengembalikan nilai kosong ya metode is empty nya nanti ada di bawah ya nah ini is empty ya kalau kosong ya bisa dihapus ya kemudian highest priority ya max dari array case this Q ya item array save ya this Q highest priority ya if jika kosong ya this Q nya dari highest priority nya maka unset ya this ini ya this Q highest priority ya kemudian dia mengembalikan itemnya kemudian ini itu ya cek aja apakah kosong ya return empty this Q ya nah nanti melementasinya seperti ini ya kita buat priority Q ya dari tadi kelas priority Q tadi ya pertama kita NQ dulu A, B, C ya tapi disini prioritasnya berbeda-beda ya A justru 2 ya B 1 kemudian C 3 dan D 2 ya ketika dihapus ya DQ ya maka yang terhapus adalah C ya dengan prioritasnya 3 disini ya kemudian berikutnya ketika dihapus lagi ya yang terhapus ya walaupun ini ya yang A kalau ini sesuai ya yang masuk duluan ya tapi kalau tadi yang pertama itu yang dihapus C duluan karena dia prioritas yang tertinggi ya oke nanti kita lihat hasilnya ya untuk priority Q ya nah disini yang terhapus C duluan ya kemudian prioritas tertinggi A ya kalau A ya sesuai dengan apa kayak simple Q ya ini memang yang masuk duluan ya tapi kalau C tadi sesuai dengan prioritasnya yaitu prioritas 3 ya oke kita kembali kesini ya nah ini ada penjelasannya ya dalam implementasi tadi elemen-elemen ditambahkan keantrian dengan menyertakan prioritas saat elemen dihapus elemen dengan prioritas tertinggi ya akan diambil terlebih dahulu nah kemudian kalau tadi ada elemen dengan prioritas yang sama yaitu 2 ya maka akan elemen yang tiba lebih dulu ya atau lebih awal akan dihapus terlebih dahulu ya selanjutnya adalah double ended sorry double ended Q ya atau DQ dalam double ended Q operasi penyisipan dan penghapusan dapat terjadi di ujung depan dan belakang Q ya nah ini memang unik ya awalnya ide-nya Q-nya masuk dari sini kemudian keluar dari sini ya tapi kalau double ended Q ya nanti memungkinkan masuk dari sini keluar dari sini masuk dari sini dan keluar dari sini tapi tidak bisa dari tengah-tengah ya nah oke kita masuk ke contoh implementasinya dari double ended Q ya oke disini kita buat kelas DQ ya nah disini kita ada property Q ya ini untuk Q-nya nanti kita buat array baru ya kemudian untuk menambahkan elemen dari depan ya add front ya yaitu array unshift this Q item ya nah ini sebenarnya menggunakan fungsi-fungsi array ya kemudian untuk menambahkan elemen ke belakang antrean ya yaitu add to rate ya kita gunakan array push ya kalau tadi unshift itu dihapus dari bagian belakang kemudian berikutnya mempunyai elemen dari depan antrean ya pertama di cek dulu apakah kosong ya kalau metode cek kosong nanti sama ya this empty dari Q ya kalau kosong enggak bisa ya kemudian kalau tidak kosong ya maka return shift ya dari this Q-nya array shift ya kita gunakan array shift ya kemudian berikutnya menghapus elemen dari belakang ya kalau belakang kita gunakan array pop ini ya tapi sama di cek dulu kosong atau enggak ya berikutnya smt sama size ini aja ya oke selanjutnya nanti kita cek aja ya add to rear ya add to front ya kemudian add to rear lagi ya tambah dari belakang tambah dari depan kemudian tambah dari belakang lagi ya kemudian kita hapus dari depan dulu ya maka dia akan menghapus yang angka 2 tadi ya karena ini dari depan ya ini dari belakang ya yang ini nanti posisinya di depan ya ketika dihapus dari depan kemudian kalau dihapus dari belakang posisi seperti ini ya yang dihapus adalah yang ketiga ya karena setelah ada yang belakang satu ini ya dia ada yang belakang yang nomor tiga ini ya nanti dia akan keluar itu ya Ketika dicek ya karena kita masukkan 3 ya dan kita hapus 2 nanti tinggal 1 ya Oke kita lihat ya hasil programnya seperti apa ya semestinya sesuai dengan keterangan tadi ya Oke dihapus tadi 2, 3, 1 ya Jadi disini 2, 3 dan kemudian 1 ya Oke kurang lebih nanti seperti itu ya teman-teman nanti bisa eksplorasi lebih lanjut ya Dan bisa didiskusikan di kolom komentar ya Dalam implementasi di atas kita menggunakan array dalam PHP untuk menyimpan elemen-elemen dalam DQ Kita dapat menambahkan elemen ke depan atau ke belakang antrian menggunakan metode add front dan add to rear Serta menghapus elemen dari depan atau belakang antrian menggunakan metode remove from front ya dan remove from rear Kita juga dapat memeriksa apakah depan antrian kosong dengan metode is empty dan menghitung jumlah elemen Kita menggunakan metode size tadi ya Oke dari penjelasan mengenai jenis-jenis dari Q tadi ya Kemudian beserta contoh-contohnya ya Berikutnya kita pelajari mengenai karakteristik dari Q ya Yang pertama Q menggunakan struktur V4 atau first in first out Tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya Tapi disini kita pertegah saja Kemudian berikutnya untuk menghapus elemen terakhir dari Q semua elemen yang dimasukkan sebelum elemen tersebut harus dihilangkan atau dihapus ya Kemudian yang ketiga Q adalah daftar berurutan dari elemen-elemen dengan tipe data yang serupa ya Nah untuk koperasi dasarnya tadi sebenarnya sudah dibahas dalam praktek ya Tapi kita pertegas disini ya Nanti ada NQ menambahkan ya Kemudian DQ menghapus Is empty memperiksa apakah kondisinya kosong ya Is full apakah penuh ya Kemudian PIC mendapatkan nilai bagian depan antrian tanpa menghapusnya Ini tadi belum kita praktekkan ya Tapi sebenarnya nanti bisa lah ya Kemudian inisialis ya membuat antrian baru ya Tanpa elemen atau data kosong Tadi dalam prakteknya ya ketika kita instansiasi dari kelasnya Otomatis kita inisialis ya Secara umum memiliki dua operasi utama yaitu NQ dan DQ ya Nanti itu ya tergantung kebutuhan lah ya Nanti kayak PIC ini nanti kalau memang dibutuhkan ya nanti dibuat Tapi kalau enggak ya enggak perlu lah ya Untuk operasi NQ ya Ini adalah langkah-langkah untuk NQ ya Memasukkan data ke dalam antrian ya Yang diperiksa adalah apakah sudah penuh atau tidak ya Jika antrian penuh ya cetak kesalahan overflow dan keluar dari program Jika antrian tidak penuh naikkan pointer ke belakang untuk menunjukkan ruang kosong berikutnya ya Kemudian tambahkan elemen pada posisi yang ditunjuk oleh pointer belakang ya Kemudian kembalikan status bahwa penambahan telah berhasil ya Sedangkan DQ ya operasinya nanti kurang lebih seperti ini ya Periksa apakah antrian sudah penuh atau tidak Jika antrian kosong cetak kesalahan underflow dan keluar dari program ya Jika antrian tidak kosong ya akses elemen data yang ditunjuk oleh pointer depan ya Kemudian geser pointer depan untuk menunjuk ke elemen data berikutnya yang tersedia Kemudian kembali ke status bahwa operasi pengapusan telah berhasil ya Nah fungsi dari kegunaan Q ya nanti kurang lebih seperti ini ya Yang pertama Q banyak digunakan untuk menangani lalu lintas atau traffic dari situs web Kemudian membantu mempertahankan playlist yang ada pada aplikasi media player ya Kemudian digunakan dalam sistem operasi untuk menangani interupsi Jadi ya biar urut aja lah ya Berikutnya membantu dalam melayani permintaan dalam satu sumber daya bersama Seperti printer penjatualan tugas CPU dan lain-lain ya Yang kelima digunakan dalam transfer data asinkronus misal pipeline ya IO file dan lain sebagainya ya Untuk kelebihannya ya yang pertama operasi seperti penyisipan pengapusan dapat dilakukan dengan mudah Karena mengikuti aturan masuk pertama keluar pertama ya Konsepnya ya perlawanan dengan stack kemarin ya Kemudian Q berguna ketika layanan tertentu digunakan oleh banyak konsumen ya Q cepat untuk komunikasi antar proses data ya Juga dapat digunakan untuk implementasi struktur data yang lainnya ya Sedangkan kekurangannya ya Operasi penyisipan dan pengapusan elemen dari tengah cenderung banyak memakan waktu ya Semestinya tidak bisa lah memang kalau kita atur menggunakan Q ini ya Dalam Q konvensional elemen baru hanya dapat dimasukkan ketika elemen yang ada dihapus dari antrian ya Kemudian yang ketiga mencari elemen data pada struktur Q membutuhkan time complexity yang cukup panjang ya Kemudian ukuran maksimum dalam antrian harus ditentukan sebelumnya ya Tapi kalau kita menggunakan area tadi ya Sebenarnya tidak ditentukan juga bisa sih ya Oke kurang lebih nanti seperti itu ya Nah sebagai penutup ya bahwa konsep-konsep struktur data ini dapat diimplementasikan dalam bahasa pemrograman lainnya Jadi selain memahami contoh yang diberikan tadi silahkan pahami secara mendalam juga ya Mengenai konsepnya agar jika menggunakan bahasa pemrograman lainnya juga mudah dalam memahaminya Struktur data Q diimplementasikan menggunakan struktur data lain ya Bisa diimplementasikan menggunakan struktur data lainnya seperti menggunakan linked list ya Array ya tadi kita menggunakan array ya kemudian menggunakan stack, heap atau double linked list ya Kemudian dan lain sebagainya ya Array list dan lain sebagainya ya Namun demikian ya implementasi menggunakan struktur data lainnya tersebut Tidak kita bahas disini untuk mengurangi kesan rumit ya dalam pembelajaran ini Nanti tadi kita contohkan menggunakan array saja ya Oke saya kira demikian ya materi perkulihan kali ini ya Jika ada pertanyaan, koreksi ataupun diskusi Teman-teman silahkan disampaikan melalui kolom komentar ya Terima kasih sudah menyimak dan sampai ketemu lagi pada video berikutnya